Assalamualaikum guys Kali ini Mimin akan bahas film dari Eropa yang berjudul Tale of Tales tahun 2015 Film fiksi ini mengisahkan tentang lika-liku ketiga keluarga kerajaan dalam sudut pandang mereka yang berbeda Oke bagaimanakah kelanjutannya langsung saja genjot ke plotnya Di kerajaan Long Prelis, seorang raja dan ratu sedang menyaksikan sebuah pertunjukan sirkus Namun di tengah keceriaan hiburan itu, sang ratu tampak murung dan selalu sedih Di tengah pertunjukan, sang ratu pergi Hal itu membuat raja sedih karena ia tak berhasil menghibur sang ratu Ternyata sang ratu mengalami penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan bahagia Suatu saat mereka menemui seorang dugun untuk menyembuhkan penyakit sang ratu Di sini sang dugun meramal apa yang membuat sang ratu mengalami itu Setelah meramalnya, ia mendapatkan bahwa sang ratu sebenarnya ingin memiliki seorang anak Jujur saja, sang ratu pun menjawab bahwa ia sebenarnya juga ingin mempunyai seorang anak Yang mana mereka selama ini sulit untuk memperoleh keturunan Dugun itu menunjukkan cara agar mereka bisa memperoleh anak Namun cara ini sedikit ekstrim Saratnya, sang ratu harus menemukan dan memburu seekor raksasa laut Lalu jantung dari raksasa itu harus dimasak oleh seorang perawan Dugun itu mengklaim bahwa cara itu adalah cara yang paling mujarab untuk menyembuhkan kemandulan Karena ini harus dilakukan langsung oleh sang raja Maka dari itu besoknya sang raja langsung pergi ke laut untuk memburu monster itu Setelah pertarungannya yang sangat luar biasa Sang raja pun berhasil mengalahkan raksasa laut itu Namun dirinya pada akhirnya harus tewas karena lukanya yang parah Sang ratu tak menyesal melihat sang raja yang tewas Ia meninggalkannya dan langsung mengambil jantung raksasa itu Lalu ia pergi untuk mencari seorang juru masak yang masih perawan Yaitu Ima Ima memasaknya dan mencicipi sedikit jantung itu Namun seketika itu juga ia langsung hamil Setelah jantung itu matang Ratu langsung memakannya Dan yang benar saja Esoknya ratu langsung hamil dan langsung melahirkan seorang putra Yang dinamainya Elias Sama seperti yang dialami sang ratu Ima juga langsung melahirkan seorang putra Yang ia namai sebagai Yunus Karena peristiwa yang menajubkan ini Ima bersama anaknya langsung digarak ke istana Lalu ratu mengangkatnya sebagai keluarga istana 16 tahun kemudian Ketua anak mereka tumbuh dewasa Ternyata Elias dan Yunus sangat identik Dan juga memiliki ciri gas Yaitu rambutnya yang putih Sang ratu yang sebelumnya tampak murung Kini telah ceria Elias dan Yunus juga tampak akrab Karena dari kecil mereka bersama Saat bermain peta umpet di sebuah labirin Elias dan Yunus meninggalkan sang ratu dengan sengaja Namun hal itu tampaknya membuat sang ratu kesal Elias dan Yunus ternyata pergi ke tepi laut Tempat mustri yang dulu ditemukan oleh raja Tempat itu merupakan tempat favorit mereka Di kerajaan Saratu memanggil Ima lalu memagi-makinya Ia mengingatkan Ima Jika ia membiarkan putranya Yaitu Yunus Bermain dengan Elias Maka sang ratu akan memecatnya sebagai pelayan Sesaat kemudian Elias datang Dan ia tak sengaja melihat Ima yang sangat sedih Elias tahu bahwa Ima pasti telah dimarahi oleh sang ratu Elias langsung memohon kepada ibunya Untuk tidak memarahi Ima lagi Namun sang ratu tetap melarangnya Untuk bermain dengan Yunus Karena ia adalah seorang anak pelayan Elias memantahnya Karena Yunus adalah teman baiknya Dan ia juga menganggap Yunus Sebagai seutaranya sendiri Namun sang ratu tetap saja melarangnya Mengingat sang ratu adalah ibunya Elias pun mematuhinya Sementara itu di kerajaan lain Yaitu kerajaan Strongcliffe Sang raja dengan penuh nafsunya Mengumpulkan semua rakyatnya yang masih berlawan Lalu ia cicibi Raja Strongcliffe ini sangatlah rusak Hari-harinya hanya dihabiskan untuk minum-minuman keras Dan juga ngenjot rakyat yang sebuasnya Namun selama itu Ia tak pernah menikahi mereka Suatu saat setelah ia ngenjot Ia pergi ke istananya Lalu ia mendengarkan seorang perempuan yang sedang bernyanyi Ia sangat terkoda Lalu menyuruh pengawalnya untuk memberikan sebuah kalung Pada wanita yang sedang bernyanyi itu Ternyata wanita itu adalah dua wanita tua bersaudara Yaitu Ine dan Dora Saat malamnya Karena sang raja sudah nafsu Ia langsung mengambil ke rumah Dora dan Ine Namun disini Ine dan Dora sangat kaget Karena yang memberinya kalung Ternyata adalah sang raja Mereka takut keluar Karena sang raja pasti akan marah Ketika melihat dirinya yang ternyata adalah wanita tua Maka dari itu Dora berpura-pura sebagai gadis muda Lalu menyuruh sang raja untuk pergi untuk mencari tempat gelap Yang nantinya dibuat mereka untuk ngenjot Sementara itu di kerajaan lain Yaitu kerajaan High Hills Sang raja sedang menyaksikan bakat putrinya yang bernama Violet Ketika Violet mulai menunjukkan bakatnya Sang raja tak sengaja menemukan seekor kutu Selama putrinya bernyanyi Ia hanya memperhatikan seekor kutu Tampaknya sang raja sangat terpesona dengan kutu itu Setelah pertunjukan, Violet sangat kecewa Karena selama ia bernyanyi Sang raja tak memperhatikannya sama sekali Sang raja pindah ke kamarnya Lalu ia mulai meliti seekor kutu yang ia temukan Setelah mengetahui bahwa kutu itu adalah serangga pemakan darah Sang raja memberikan tempat istimewa pada hewan itu Dan ia berniat untuk memeliharannya Selama berhari-hari Waktunya hanya ia habiskan untuk melihat perkembangan kutunya Berkat darah premium yang ia berikan, kutu itu tampak tumbuh Ia juga membuat miniatur sesuai ukuran kutunya Suatu hari saat makan, Violet mengatakan bahwa dirinya ingin menikah Sang raja yang mendengar itu menyetujuinya Namun ia membutuhkan waktu untuk mencari pria yang cocok untuknya Keputusan ayahnya itu membuatnya tak nafsu makan Setelah itu sang raja mengambil daging bekas makanan Violet Lalu memberikannya kepada kutunya Ternyata kutunya berhasil bertumbuh dengan lucu Sang raja sangat terobsesi dengannya dan sangat menyayanginya Namun selama itu ia selalu menyembunyikan kutunya itu Kembali ke kerajaan Long Trelis Sang ratu sedang menyaksikan pertunjukan sirkus bersama anaknya yaitu Elias Setelah pertunjukan, Yunus tak sengaja melewati kamar sang ratu Namun ia kaget karena sang ratu memanggilnya sebagai Elias Yunus melayani sang ratu dan sang ratu pun tak merasakan kecurigaan sama sekali Setelah itu Yunus menemui Elias dan menyadari bahwa mereka ternyata kembar Karena sahabat baik Elias berkata bahwa suatu saat nanti mereka bisa menjadi raja secara bergantian Karena ia percaya bahwa orang-orang pasti terkelabui oleh kemeribahan mereka Yunus sebagai anak pelayan pun sangat bahagia mendengarnya Ia merasa pasti ia bisa membagakan ibunya Namun ternyata pembicaraan mereka telah diketahui oleh sang ratu Esoknya ternyata sang ratu telah mengusir Yunus dan ibunya dari kerajaan Melihat itu Elias kaget terlangsung menemuinya Disini Yunus menunjukkan sebuah kolam air di pinggir pohon Ia mengatakan jika kolam masih cernih maka dirinya akan berjalan selamat Namun jika kolam itu berlumpur atau kering maka ia telah bahaya bahkan meninggal Yunus menunjukkan itu sebagai gambaran ketika dirinya ada dalam perjalanan Pada akhirnya Yunus pun pergi meninggalkan Elias Sejak itulah hati Elias sangat sedih Hari-harinya ia habiskan hanya untuk menjaga kolam air itu dari kotoran apapun Di kerajaan Strongcliffe Saya raja kembali ke rumah Ima dan Dora untuk menagih janjinya Ia memaksa Dora untuk genjot dengannya Bukannya mengaku bahwa sebenarnya ia adalah wanita tua Dora malah bersedia untuk genjot Namun dengan syarat mematikan lilin agar penampilannya tidak diketahui Saat malam Dora akhirnya pergi ke istana dengan penutup pakaiannya Raja mulai menyentuhnya Ketika raja memastikan ia kaget karena Dora ternyata adalah wanita tua Ia pun menyuruh pengawal untuk membuangnya keluar jendela Dora terjatuh dari atas kastil Namun untungnya terdapat pepohonan yang menahannya Ia meminta bantuan kepada seorang wanita disana yang ternyata adalah seorang penyihir Penyihir mendatap memberikan pentilnya lalu menyusui Dora Dengan sekejap tubuh Dora mendatap berubah menjadi muda Ketika sang raja pergi berburu di tengah hutan Ia menadap bertemu wanita cantik yang ternyata adalah Dora Sementara itu di kerajaan Hegel Sang raja dengan panik memanggil dokter pribadinya Ternyata kutu peliharaannya ini telah berkembang jauh lebih besar Ia tumuh sangat lucu Namun saat itu kutunya itu mengalami sesak nafas Dokter yang memeriksanya bingung melihat jenis hewan itu Sebelum akhirnya kutu itu mengembuskan nafas terakhirnya Sang raja sangat sedih lalu memperingatkan dokter agar tidak memberitahukan soal hewan itu kepada siapapun Esoknya sang raja menemui Violet dan mengatakan bahwa dirinya akan mencarikan seorang suami untuknya Dengan syarat mereka harus lulus tes yang ia berikan Violet bahagia lalu sang raja mulai membuka sayembara Sebelumnya ia telah mengkuliti kutunya yang telah mati Sebagai rasa hormat terhadap kutunya itu Barang siapa yang bisa menebak kulit hewan apakah itu Maka ia lulus dan bisa menikahi Violet Para calon pria berdatangan untuk menebak Namun mereka semua gagal Pada akhirnya pria raksasa mendadak masuk Namun petugas mencegatnya Sang raja dengan santai memberikan kesempatan kepadanya untuk menebak Karena ia percaya pasti raksasa itu tidak bisa menebaknya Namun ternyata raksasa itu memiliki penciuman yang sangat tajam Sehingga ia tahu bahwa itu adalah kulit seekor kutu Sang raja tercengang Violet yang tak suka dengan penampilan raksasa itu langsung pergi dengan penuh kecewa Sang raja mengejarnya dan menemukan dirinya akan bunuh diri Mereka berdebat dan sang raja mengatakan bahwa ia tidak bisa menarik ucapannya Keputusannya itu telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Jika ia melanggarnya maka kehormatannya akan jatuh Violet pun sadar bahwa ayahnya hanya mempentingkan kehormatannya daripada dirinya Ia menuruti ayahnya dan terpaksa menikahi raksasa itu Raksasa membawanya menuju rumahnya di bujuk gunung Dengan merangkak ke atas gunung Violet tak mungkin bisa kabur dari sana Namun sebenarnya raksasa itu sangat perhatian kepadanya Hanya saja Violet ketakutan melihat rumahnya dan juga makanannya Di kerajaan Long Trilis Elias melihat bahwa kolamnya ternyata telah keruh Ia mengklaim bahwa Yunus pasti dalam bahaya Elias pergi untuk mencari Yunus Hal itu membuat sang ratu khawatir lalu mencarinya kemana-mana Namun tak berbuah hasil Ternyata Elias sampai di sebuah desa tempat ibu Yunus tinggal Di sana semua kerabat Yunus mengira bahwa Elias adalah Yunus Bahkan ibunya Ibu Yunus sangat sedih karena selama 5 hari Yunus telah pergi ke hutan untuk mengasingkan diri Elias pun merasa kesal kepada sang ratu Karena ulahnya teman baiknya kini hilang entah kemana Di istana Tukun kembali menemui sang ratu Tukun mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari ulah ratu sendiri Dimana ia mencoba memisahkan mereka yang seharusnya pantang untuk dipisahkan Yunus dan Elias hanya bisa dipisahkan ketika salah satu dari mereka mati Mendengar itu sang ratu rela berbuat apa saja untuk membunuh salah satu dari mereka Mendengar kesediaan sang ratu Tukun pun membawanya ke suatu tempat Di sisi lain Elias pergi ke hutan untuk mencari Yunus Elias menemukan bahwa Yunus ternyata terjebak di dalam goa Ketika Elias akan menyelamatkannya Sekor monster mendatak menyerang Yunus sampai melukainya Untungnya Elias datang Lalu ia membunuh monster itu Setelah Elias berhasil mengembalikan Yunus ke ibunya Diketahui bahwa ternyata monster itu adalah wujud jelmaan dari sang ratu Yang sebenarnya telah bersedia disihir oleh Tukun Sementara itu di kerajaan Longcliffe Seharaja akhirnya menikahi Dora yang telah berubah wujud menjadi muda Gembaran Dora yaitu Ine diundang ke istana secara diam-diam untuk pesta pernikahan Ine kaget ketika melihat penampilan Dora Melihat Dora yang akan menjadi seorang ratu Ine sangat senang dan mengklaim bahwa dirinya pasti akan kaya Ia juga ingin seperti Dora yaitu menjadi muda kembali dan menjadi ratu Ine menanyakan apa rahasianya untuk menjadi muda Dengan kesal Dora menjawab bahwa dirinya telah dikuliti Melihat tingkah Ine yang konyol itu Dora malah mengingatkan Ine untuk menjauhinya Karena menurutnya Ine berpotensi bisa mengocorkan bahwa ia sebenarnya adalah tua Sang Raja mendarat mengajak Dora ngejot Namun saat itu Ine kepo lalu mengintipnya Ketauan Sang Raja, Ine langsung diusir dari istana Perubahan Dora membuatnya gila Dimana Ine menyuruh semua orang untuk mengkulitinya Supaya ia menjadi muda Ine memberikan pakaian dari istana kepada seorang pria Untuk menyuruhnya untuk mengkulitinya Melihat pakaian berharga itu, pria itu langsung mengkuliti tubuh Ine Setelahnya, Ine berjalan ke istana perlumburan darah Sebelum akhirnya ia tewas Sementara itu, Violet yang hidup dengan penuh kesengsaraan Mendarat bertemu wanita pemain sirgus Saat itu, ia sedang mencari tumbuhan herbal di sana Melihatnya, Violet langsung memohonnya untuk menyelamatkannya Namun wanita itu tak bisa melakukannya Karena mereka terpisahkan oleh jurang Yang hanya dihubungkan oleh seutas tali Wanita itu pun menyuruh Violet untuk menunggu sampai esok hari Dimana ia akan mengirim teman-teman sirgusnya Untuk melintasi tali itu Pada akhirnya, esoknya Violet dijemput oleh pria Yang ahli dalam sirgus Ketika raksasa sibuk menyiapkan perburuannya Pria itu langsung membawa Violet melintasi tali Namun pada akhirnya, tim berhasil memotong tali Sebelum raksasa itu mencapai tebing Namun raksasa itu kembali menyergapnya Raksasa itu membunuh semua kelompok Violet yang masih selamat sempat lolos Namun pada akhirnya, ia ditangkap Ketika ia akan dibunuh Violet merayunya Sebenarnya raksasa itu masih mencintainya Lalu menyuruh Violet untuk naik ke punggungnya Setelah naik Violet langsung menggorok leher raksasa itu Sampai ia mati Sementara itu Raja High Hills yang selama ini telah sakit-sakitan Akibat kepergian Violet Mendapatkan kabar bahwa Violet kembali Ia melihat Violet yang sedang membawa kepala raksasa itu Dengan penuh penyesalan Raja meminta maaf kepada Violet Karena selama ini ia hanya memikirkan kehormatannya Pada akhirnya, sang raja pun mengangkat putrinya itu sebagai ratu kerajaan Upacara penumpanan dihadiri oleh semua raja Termasuk raja dari Strongcliffe bersama Dora Lalu wakil telah tulang Trelis Yaitu Elias Di sana, Violet juga mengundang pemain Sirgus Sebagai kehormatan Karena mereka pernah berkorban melamatkannya Di akhir film Tupu Tora mendadak berubah seperti semula Menyadari bahwa ia akan kembali tua Tora melarikan diri dari istana Dan film pun berakhir Oke guys, sekilas sekalian pasti bingung dengan ending film ini Intinya, film ini memiliki tiga alur berbeda Dengan sutut pandang berbeda yang tidak saling berhubungan Dan masing-masing memiliki akhir penyesalan Seperti sang ratu yang mengorbankan suaminya Serta upayanya membunuh anak lain karena obsesinya terhadap putranya Lalu wanita tua yang menyingkirkan kembarannya dan menipu sang raja demi obsesinya menjadi ratu Dan yang terakhir yaitu seorang raja yang mengorbankan masa depan putrinya Karena obsesinya terhadap seekor gutu Dari ketiga kisah itu, kita mendapatkan pesan moral Yaitu tentang obsesi manusia Ketika manusia telah terobsesi oleh sesuatu Mereka sering kehilangan atau melupakan Bahkan akan menyingkirkan rasa cinta yang telah tertanam sebelumnya Obsesi inilah yang membuat manusia tidak bersyukur dan terus meminta lebih dan lebih Tentunya hal itu akan berakhir penyesalan Oke guys, jangan pernah mengorbankan sesuatu yang kamu cintai Hanya karena terobsesi oleh sesuatu yang tak ada ujungnya Terima kasih telah menonton